Halo rwb, kembali lagi ke channel youtube aku Dengan cerita yang sama, dengan baju yang sama, kerudung yang sama Kali ini aku mau bahas komenan-komenan kalian yang belum terjawab di youtube channel aku Dan bagi kalian yang baru nyamper, nyamper, bagi kalian yang baru datang, jangan lupa subscribe Oke guys, langsung aja aku akan buka video airtos aku yang paling pertama Yang paling pertama, yaitu yang komennya banyak Banyak yang nyinyir ada, yang komenin masalah editannya ada Karena aku itu gak tau kalau misalnya se-excited ini diterima di kalian Dan ternyata kalian excited banget sama produk airtos ini sampai kalian nyari review jujurnya gitu Dan itu aku bener-bener jujur tanpa dibayar, tanpa diendorse ataupun sama airtos Makanya videonya juga belentang-belentong dan juga ya kayak gitulah kalian bisa liat Komentarnya ada 313, tapi sih rata-rata disini udah aku banyak balesin Karena disini sih lagi awal-awal balesinnya karena itu sih Karena aku ngeditnya yang penting malah aku cepetin, yang gak penting malah aku lamain kayak gitu Terus juga mukanya merah ya karena temboknya pink Makanya sekarang kamar aku warnanya putih Biar karena aku beauty gitu kan, tentang kecantikan dan skincare ya harus dengan pantulan yang putih juga Biar kelihatan produknya Produknya beli di mana? Produknya itu beli, aku beli di klinik, aku beli di kliniknya airtos Jadi aku gak sama sekali beli online Aku beli di kliniknya airtos Harganya gak ada potongan sama sekali Dan harganya bener-bener kayak misalkan sabun 100 ribu atau ini cc cream 160 ya segitu-segitu aja Dan awalnya juga takut, tapi pas aku liat ceknya ternyata di immortal sama Pas dipake di muka, wah enak nih Eh cocok, gak taunya gitu Airtos underscore beauty care Karena aku mendapat hadiah disitu, aku merasa, wah ini airtos beneran Dan pas aku dapetin paket hadiahnya itu, ternyata dia di Nusa Di Nusa mana ya? Aku lupa, pokoknya dia deket banget sama rumah aku Dia deket rumah sakit Islam Nah dia disitu kantornya, distributornya Jadi aku merasa, oh ini bener Kalau misalkan di kliniknya, jadi kalau misalkan beli produknya aja langsung disitu Kalau misalkan mau langsung ke klinik dan konsultasi dokternya kita ke klinik gitu Ke dokternya gitu airtos kliniknya Dan disitu bener-bener asli Dan juga ada shoppingnya juga sekarang Yang sekarang udah jadi shopping mall Jadi aman banget buat kalian beli Aman gak sih buat ibu hamil dan ibu menyusui? Kalau aku saranin, lebih baik Kalian gak usah pake itu Kenapa? Walaupun dari airtosnya itu sendiri mengklaim Aman untuk ibu hamil dan menyusui Untuk bagian, untuk kalian yang para ibu baru calon ibu pertama gitu Menurut aku, kalian jangan pake aja dulu untuk menjaga-jaga kondisi kandungan kalian Soalnya kenapa? Apalagi kalau kita gak punya konsultasi dokter untuk wajah kita gitu Kita gak bisa nanya-nanya Atau kalian bisa, kalau kalian mau pake, kalian bisa datang ke dokternya Kalian konsultasikan apakah kandungan-kandungan yang ada di dalam sini Boleh apa enggak sama untuk ibu hamil dan ibu menyusui Tapi sih emang dari airtosnya mengklaim boleh-boleh aja Karena tidak ada kandungan berbahaya di sini Tapi kalau aku pribadi, kalau misalkan jadi calon ibu yang pertama sih Aku mendingan vakum dulu untuk beberapa bulan gitu Untuk ya jaga-jaga gitu guys Boleh dipake umur berapa tahun? Airtos boleh dipake umur 15 tahun Anak-anak SMP boleh pake yang udah ngerasa kulitnya jerawatan parah Tapi aku saranin buat kalian yang baru, yang masih kecil, yang umur-umur SMP gitu Lebih baik pake masker-masker organik aja Kenapa? Soalnya kulitnya masih asli gitu Jadi takutnya ada reaksi yang gak cocok di kulit kalian yang masih muda itu Jadi breakout, jadi apa segala macem Kalau yang udah terlanjur dan cocok ya sudahlah Satu paket berapaan mbak? Nah, sini aku kasih tau ya guys Kalau misalkan aku pake produk airtos yang sering aku pake itu Aku gak pake paket-paketan Jadi airtos gak mengeluarkan paket kecuali paket glowing series Atau bisa jadi dia mempersingkat mempromosikan paket brightening Dengan ini, ini, ini Tapi aku pribadi waktu aku awal-awal tuh dia gak ada paketnya gitu Jadi kayak aku beli sabun bukannya aja Rp100.000 Terus sisi krimnya Rp160.000 Sama krim malam Rp100.000 Itu digabung deh, jadi Rp360.000an Tapi kalau kita beli di distributor resminya Itu dapat potongan Rp10.000 per produk Jadi kalau misalkan ada yang murah-murah dari itu Harus kalian hindari Karena dari distributornya aja cuma dipotong Rp10.000 per produk Jadi kalian harus hati-hati Perbedaan fake, fake airtos dan yang originalnya gak sih? Aku secara umum sampai saat ini belum tau Ada produk airtos yang palsu yang aku pedang gitu Karena aku selama ini kalau dapet aku langsung beli aja yang langsung di distributor resminya Tapi untuk kalian yang mau tau produk airtos kalian itu asli atau enggak Kalian bisa buka webnya airtos Nanti aku akan taruh disini dan di description box Ini yang masih tau dari airtosnya langsung ya guys Kalau misalkan kalian mau tau asli atau enggak Kalian buka webnya airtos dan kalian masukin nomor handphone penjualnya Yang kalian beli Kalau misalkan terdaftar insya Allah dia adalah agen resminya airtos Dan dia aman produknya Ini kak kok muka aku baru pake semingguan Kok muka aku udah jerawatan? Kayak gitu-gitu Disini aku mereview kan sesuai dengan apa yang aku rasain gitu ya guys Aku juga gak tau kalian belinya di distributor resmi atau tidak Di klinik bener atau enggak Atau yang ecek-ecek atau yang gimana aku gak tau Atau sebelum-belumnya kalian flashback lagi kalian pernah pake produk apa Terus kalian gak pake Aku sih sebelum pake ini Aku diem berhentiin dulu selama sebulan atau dua bulan Baru aku pake airtos Biar kulit aku kayak normal lagi gitu guys Gak ada sisa-sisa yang kemarin-kemarinnya gitu guys Ternyata tipe kulit wajahku jenisnya apa Aku pribadi masih gak tau jenis kulit wajahku kayak apa Ada yang bilang kalau misalkan kita bangun tidur Terus kita tempelin wajah kita di kaca Terus rada berminyak kulit wajah kita berminyak Tapi kulit aku bisa dibilang kadang berminyak Kadang kering Jadi gak tau lah itu jenis apa Tapi aku ngerasa ya kayak gitu aja Gak pernah ngerasa yang berminyak-berinyak banget Kering-kering banget sih enggak Tapi kayak kombinasi aja gitu Malamnya ada detox gak kak? Nah krim malam airtos di aku Gak ada detox sama sekali Aku gak ngerasa kayak Gansik kulit Kayak gitu aku gak pernah ngerasain itu Kecuali dulu aku pake dark spotnya Pas aku ngerasa beberapa kulit aku tuh sedikit ada Kayak ganti kulitnya Tapi gak kayak aku waktu dulu banget Aku ngerasain muka aku ganti kulit Dan kering banget enggak Luar seharian bikin belang enggak? Nah kalau bikin belang atau enggak Kayak sisi krimnya Yang aku tau ya Yang aku tau itu Kalau kita sering beraktifitas di luar Kita harus memakai pelembab atau krim wajah Yang berulang Pelaginya SPF-nya gitu Untuk melindungi kulit kita Dari efek buruk sinar matahari Kalau kalian gak pake berulang Alhasil kayak jidat aku Aku orangnya Awal-awal tuh masih yang Oke cukup pake sekali aja Abis johot pake sekali lagi aja Terus suaranya aku udah gak bodo amatan Karena merasa matahari suaranya udah Udah rada gak terlalu panas Tapi ternyata Karena aku pejuang motor nih naik motor Jidat aku bilang segini Kalau anak sekolah kan belahnya bentuk kerudung Nah karena aku disini lebih banyak gitu Makein krimnya Dan jidatnya aku kayak Yaudah lah ini kuat gitu mikirnya Jadi disini belum Gitu guys Buat nyerahin wajah pake air tos yang mana kak Wajib jawab Wajib jawab Oke aku jawab sekarang Kalau untuk nyerahin pake yang aku pake Brightening air tos Pertama kamu pake Facial Wash Brightening-nya Kedua juga Sisi krimnya air tos Ketiga kamu pake Dermonic Care Whitening Cream-nya Jangan lupa pake serum dan dark spotnya air tos Karena dia ada kandungan arbutinnya Jadi mencerahkannya lebih cerah Mau ada flagnya apa ya Oh kulit normal ada flagnya Kalau flag yang Aku juga ada flag flagnya sih Maksudnya ada bintik-bintiknya Tapi kulit aku normal gitu Maksudnya gak jerawatan apa gimana Tapi kalau untuk flag yang tebel-tebel Kayak gitu Kayak melasma Namanya melasma Itu wajib di treatment sih Karena susah untuk dihilangkan Kak cobain air tos lotion instanya dong Ini aku udah nyobain Ini aku lagi nyobain Jadi tungguin beberapa minggu mungkin Karena gak Kalau untuk day-nya itu ya instan banget Bener-bener Nutupin banget kebelangan-kebelangan tangan kita Tapi aku takjub banget sama night creamnya Nanti aja aku akan bahas di video selanjutnya Muka-nya pake pons boleh gak sih? Boleh Aku waktu itu cuci mukanya pake setapil Produk skincare-nya pake air tos Malah bahkan Aku cuci mukanya pake air tos Skincare malamnya pake the body shock Waktu lagi kering banget Kak kalau misalnya wajibnya beruntusan Pake air tos facial treatment Akan terjadi sesuatu Kak Please tolong jawab Kalau beruntusan Pake facial treatment Ya kalau beruntusannya parah sih Jangan pake Karena kan Beruntusan itu kayak jerawatan juga sih ya Tapi dia beruntusan gitu Kita jerawatan aja Kalau jerawatan gak boleh pake facial treatment air tos Karena dia kan kayak men scrub Menyikat Ditaputkan kulit kamu tuh lecet atau kering Jadi lebih baik ditinggalkan Kalau beruntusan pake aja masker Quaker sama susu beruang Cobain dulu Langsung aja ke video yang pemula air tos Wajib tonton ini Karena tadi udah aku rangkum-rangkum beberapa Dan ini Aku mau jawabin Gak cocok Aku pake krim air tos yang acne series katanya Awal mau coba Siapa tau lebih bagus lagi dari krim sebelah Ternyata tambah kusam Jerawatan tambah banyak Minyak tambah sewajan Akhirnya buang duit Langsung dibuang aja Agak kesel dikit Turut Turut berduka Jadi gini guys Siapa namanya Uchi Air Linder Aku bilang tadi Kalau emang kamu Lebih cocok dengan krim yang sebelumnya Atau kamu lagi pake krim sebelumnya Tau-tau pengen pindah ke air tos Ya di cut dulu Kayak dikasih jeda untuk beberapa bulan Untuk memulai krim yang baru Gitu Karena kita gak bisa menyalakan ya Karena produk air tos gitu Yang gak bisa menyalakan juga Kita harus flash break juga Apa yang kita pake gitu Dan itu air tos tidak memaksakan Untuk kalian Kalian Menggunakan air tos Kalau misalnya gak nyaman gitu Tapi sejauh ini sih Produk air tos yang aku beli Gak ada masalah sama sekali Mau naik krimnya Aku beruntusan ya kak Daitut atau gimana tuh Aku tuh dia Banyak banget permasalahan kulit Yang kalian tanyakan ke aku Aku bukan ahli kulit Aku bukan dokter kulit juga Aku bukan dokter SPKK Jadi itu bukan ranah aku Untuk menjawab sebenernya Tapi Kalo saran aku sih Kalo itu dia Kalo mau dengan nyaman Dan tinggalin aja Aku pengen pake air tos Glowing gel Tapi facial wash Bractininya Bukan air tos Kira-kira glowing gelnya Tata bisa bekerja Gak bisa guys Bisa bekerja Dengan baik Dark spotnya beneran Bisa ngilain Flag gak sih kak Wajah aku udah bintik-bintik coklatnya Aku juga ada bintik-bintik coklatnya Tapi aku gak mau ngilangin Karena aku lebih Keliatan natural aja Kalo misalnya ada Yang gak banyak banget sih Tapi Ada gitu Kecuali kayak melasma Yang tebal gitu Itu baru Kalo kalian pengen tau Yang kayak gini Nih Ntar aku taro disini Melasma Itu baru aku harus Dilaser Atau orang lain-lain Tapi itu pertanyaannya sih Kayak Aku baru pake segini Kok udah Udah gatel Udah berusaha Dan itu bukan rana aku Untuk menjawab Karena Aku Menyampaikan review Yang aku sudah jalankan Yang sudah aku Rasakan Tanpa ada dorongan Membagus-bagusin air tos Biar diendorse Atau gimana Gitu Enggak Karena emang sebelum-belumnya Aku pake ini Review jujur Gitu guys Emang Air tos juga gak tau Tau-tau aku review Gitu kan Ketika 10 bulan tuh Tidak ada tanda-tanda Seperti tumbuh-buluh di wajah Ya tanda-tanda krim bersteroid Gak ada Alhamdulillah Kulit wajah aku Gak ada tanda-tanda Seperti itu Jadi aku ngerasa aman Nyaman Terbiterang Oke Tuh Rata-rata belinya dimana Aku udah setahun Pake air tos Sempat berhenti Juga pindah-pindah skin care Tapi selalu balik lagi Ke air tos Dan lanjut Sampai sekarang Yang komen di youtube aku Cocok sama air tos Jadi banyak juga Respon-respon positif Yang ada di youtube channel aku Komentarnya tentang air tos Kau makin 10 bulan Kau udah pembelian keberapa Tuh kasih si krimnya Wow Gak tau Aku juga lupa Terus Harganya kok mahalan Aku liat di shopee Facial treatmentnya 60 ribu Tuh ori gak ya Aku gak tau Bahkan di shopee mallnya air tos aja Facial treatment Facial treatment Ini harganya gak 120 ribu Jadi diskon kayak 100 berapaan gitu Kali misalnya cek aja Jadi gak sampe 60 ribu Apa sih Bumil gitu-gitu-gitu deh Permasalahan kulit Why apne Masalah muka aku tuh Ada bekas jerawat Terus produk-produknya besar Bopeng Beruntusan Oh sama warna kulit Aku gak rata bagian jidat Lebih hitam Jadi harus pake produk apa aja Kalo untuk Jerawatnya Ini pake acne Kalo bopeng itu Aku taunya pake treatment ya Jadi jangan ikutin yang ada di youtube-youtube Yang pake ini Pake ini Bisa ngelainin bopeng Hati-hati Terus Produk-produk besar Ada dari Poluminizer serum Air tos Kalo mau treatment Terus Kalo untuk bagian Rata jidat Nih aku juga Aku juga Ini udah mendingan Aku rajin maskeran Sama rajin tiap hari Bawa Dan Berulang Sisi krimnya Atau sunscreen yang kita pake Jadi terakhir Kak air tos minimizer Paling cocok pake Dalam keadaan sebelum makeup Atau sebelum makeup Atau dalam keadaan wajah Mau istirahat Seperti mau tidur Atau gimana Kak Kalo aku Minimizer serum pertama Kalo aku mau makeup yang Dia kan buat daily Use ya Dia harus menggunakan Setiap hari sebenernya Untuk treatment Tapi kalo aku pribadi Aku makanya pas banget Aku harus makeup Karena untuk menutupi kulit wajah Porferi aku Sama kalo mau tidur Sebelum pake krim malam Itu yang paling tepat banget Untuk flag ampu gak sih Ampun yang dark spotnya Untuk flag yang biasa ya Bukan yang melah Harus berapa botol kali Kalo melah Burutan pake ini gimana Aku udah bikin Di air tos Step by step air tos Amankah kak dipake Untuk bumil Nih di channel sebelah Katanya gak aman Untuk bumil Jadi kan aku bilang Klaimnya kan Aman Bumil dan menyusui Tapi yaudah Lebih baik kalian tinggalkan aja Dulu Oke Terakhir Aku juga udah nyesek Misalkan mau pake yang Dark spot sama Porminizer serum Itu yang mesti dipake dulu Oh ini mah kayak step by step Nanti kalian bisa Nonton aja Dan nih Rata-rata sih Aku udah Tuh Kayak Kayak kalian nanya belinya dimana Terus buat ibu hamil atau enggak Terus Reaksi di kulit kalian Seperti apa Sama Step by step Itu banyak banget Yang ditanyain Di youtube channel aku Di K&A juga banyak banget Yang nanyain itu Sama umur Berapa yang harus dipake Itu aja guys Sharingnya Kalo misalkan kurang Kalian bisa DM aku Di Instagram Via Auli Jangan lupa Subscribe Youtube channel aku Ini Random talk aja Kita ngomong-ngomong bebas Sesuai dengan Komen-komen kalian Yang komen yang buruk Sehingga aku baca Biarin aja Jadi Itu sekian Videonya Jangan lupa like Subscribe Dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye